Selamat pagi Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun di Sekologi Bapak Ibu bisa buka Di browser Misalnya Bapak Ibu belum tahu alamatnya Bapak Ibu ketik saja di sini S-C-H-O Ini di layar nampak paling atas Sekologi Yang Bapak Ibu inginkan adalah yang ini Yang paling atas ini Di sini akan terlihat tulisan Sekologi Meet the LMS Parting Collaboration Jadi Sekologi ini adalah aplikasi learning management system Yang paling banyak fiturnya Di antara sekian yang ada Langkah-langkahnya Bapak Ibu harus klik Sekologi Kemudian di menu pojok kanan atas Ini ada beberapa pilihan menu Bapak Ibu Bapak Ibu pilih sign up Apabila belum pernah punya akun Pilih sign up Nah di sini Bapak Ibu dihadapkan pada tiga pertanyaan Apakah Bapak Ibu sebagai instruktur, student maupun parents Nah dalam kasus ini Bapak Ibu pilih yang instruktur karena status Bapak Ibu sebagai guru Seandainya aplikasi ini nanti Bapak Ibu terapkan di sekolah maka siswanya diminta untuk memilih yang student Dan jika melibatkan orang tua, orang tua bisa menggunakan pilihan yang parents Kita pilih yang instruktur Karena Bapak Ibu di sini adalah guru Di sini kita diminta untuk menuliskan nama kita First name Jika nama kita hanya satu kata maka dituliskan dua kali Yaitu atas dan bawah Kalau kita punya nama lebih dari dua kata maka dituliskan sebagai berikut Kebetulan nama saya dua kata Muhammad Kemudian belakangnya Yahya Nama kita cuma satu kata bisa ditulis satu saja Ditulis satu saja yang sama yaitu atas Yahya dan bawah juga Yahya Kemudian email ini kita tuliskan email sesuai dengan yang kita punya Kemudian ini password Password di sini adalah password yang tidak harus sama dengan email Bapak Ibu Bapak Ibu ketika lupa password email tidak masalah Karena ini password yang ada di sini tidak ada kaitannya dengan email yang sesungguhnya yang Bapak Ibu punya Misalnya saya pilih yang ini ya Yahya.esmail.info Kemudian passwordnya Saya tulis di sini misalnya 1,2,3,4,5 misalnya ya Jadi password ini boleh beda dengan password yang email Kemudian di sini Bapak Ibu Centang lagi Tulis lagi ulang passwordnya Jadi ditulis di dua kolom yang berbeda untuk konfirmasinya Kemudian silakan Bapak Ibu tekan Saya bukan robot Ini dicentang Oke dicentang saya bukan robot Dan jangan lupa Bapak Ibu di sini ada Check box yang isinya by clicking register Bapak Ibu jangan tekan register dulu sebelum menyentuh by clicking register Ini Bapak Ibu centang dulu Setelah Bapak Ibu centang baru tekan menu register Nah Bapak Ibu Di sini pendaftaran ditolak Karena email ini sudah pernah digunakan untuk mendaftar Bagaimana caranya kita harus menggunakan email yang lain Bapak Ibu Yang kita punya Dan untuk versi basic ini Sembarang email yang Bapak Ibu punya juga tidak masalah Untuk versi basic Misalnya saya tulis di sini Ya Ya sama rinda Sama rinda At Gmail.com Sesungguhnya saya tidak punya akun email ini Bapak Ibu Tapi untuk mendaftar ini Sembarang email boleh Yang penting kita ingat nanti ketika kita nanti login menggunakan email ini Jangan sampai kita membuat sembarang akhirnya nanti kita lupa Yang penting mudah diingat Kemudian saya confirm lagi 1,2,3,4,5 Saya confirm lagi Saya ketik lagi saya bukan robot Kemudian saya centang lagi by clicking register Ini kita centang Sehingga ada dua centangan yang di atas Sebentar yang passwordnya ini saya Sesuaikan juga nampaknya panjangnya Beda ini 1,2,3,4,5 Oke yang perlu diingat ini dua ini Bapak Ibu Email dan password Email Ya saya sama rinda Gmail.com Passwordnya nanti Sembarang apa yang menurut Bapak Ibu mudah diingat Kita tekan register Nah disini password antara atas dan bawah tidak sama Bapak Ibu Nah ternyata kita perlu ketelitian 1,2,3,4,5 misalnya ya Kita ulang lagi 1,2,3,4,5 Nah misalnya ya Kemudian kentang saya bukan robot Kemudian Tekan lagi by clicking kita tekan lagi Kita ingat username yang berasal dari email Dan password yang kita buat sendiri Oke setelah itu Disetujui Bapak Ibu kita dihadapkan pada halaman seperti ini Terima kasih Anda sudah mendaftar Kita diminta untuk mengisi biodata kita secara lengkap Misalnya country Kita pilih Indonesia disini Bapak Ibu ya Karena negara kita Indonesia kita pilih Kita tekan huruf I Kemudian akan Dipaparkan nama-nama Negara yang perawalan huruf I Disini Indonesia ada Kemudian city Ini Bapak Ibu boleh tulis Kota atau kecamatan Boleh ya Saya tulis sama rendah Nah Bapak Ibu di bagian yang ini Ada remi yang biasanya paling sering Membuat guru kebingungan School Bapak Ibu Jangan menuliskan Sekolahnya Karena siapa tahu Sudah ada nama sekolah Bapak Ibu terdaftar Tapi Bapak Ibu cukup mengetikkan Kode pos Kode pos dari Lokasi sekolah Bapak Ibu Misalnya sekolah saya di 75123 75123 Disini ada beberapa sekolah yang Sudah terdaftar Sekolah saya semukan Negeri 1 sama rendah Tinggal pilih saja Tinggal pilih saja Nah bagaimana kasusnya Ketika kita Sekolah punya itu belum ada Terdaftar disini Misalnya saya tulis 75111 Saya tes lagi Apakah ada Oh sudah ada juga Sebentar 75999 Bapak Ibu bisa lihat Kode pos itu Di Google Ketik saja Nama kecamatan Atau kelurahan Nanti akan ada Kode pos Oke Bapak Ibu Nah disini Statusnya adalah Wilayah yang berada Di Kode pos 75999 Belum ada sekolah Yang mendaftarkan diri Di Schoology Nah dalam kasus ini Bapak Ibu Pilih Request To add Your school Request to add Kita diminta Mengisikan identitas Lembaga kita Entah itu sekolah Atau instansi pemerintah Atau PKBM LKP Dan seterusnya Nah Bapak Ibu Disini Ada beberapa Pilihan Primary Atau secondary school Ini sekolah Yang berjenjang SD SMP SMA Dan SMK Itu dipilih Yang K12 Kalau Bapak Ibu Mengajar di SD SMA SMP Atau SMK Ketika Bapak Ibu Di perguruan tinggi Pilih Higher education Atau homeschooling Atau Bapak Ibu Pekerja di Non pendidikan Pilih corporation Pilih corporation Misalnya saya Bekerja di LKP Misalnya LKP Atau SMK Juga Boleh Apa nama sekolahnya Kita ketik Sekolahnya SMK Percontohan Misalnya SMK Percontohan Nanti sekolahnya Bapak Ibu Disesuaikan Dengan sekolah Masing-masing Alamatnya Jalan apa Misalnya Jalan Burnio Misalnya Contoh saja Ini saya membuat Akun Anu saja Bapak Ibu Contoh Karena saya Akun resmi Saya sudah ada Jadi tidak bisa Diulang Sehingga saya harus Dimokan dengan Contoh yang Lain Kemudian Sekolahnya Jika ada Websitenya Ketik alamatnya Jika sekolah kita Belum punya website Sudah Centang saja My school Does not Have A Website Jadi ini Langkah Mendaftarkan sekolah kita Kemudian Tekan Submit Your Request Sampai disini Bapak Ibu Kita sudah Memiliki Akun Di Schoology Nah langkah selanjutnya Bapak Ibu Nanti bisa Membuat Kelas Atau bergabung Ke kelas Yang sudah ada Atau membuat Grup Atau bergabung Di grup Yang sudah ada Tentunya Bapak Ibu Harus tahu Kode Kode dari Admin yang membuat Grup Maupun admin Yang membuat Kelas Oke langkah Membuat akun Sampai disini Bapak Ibu Saya kiri Selamat Pagi Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh